Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini Silahkan klik tombol subscribe Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Dalam kesempatan kali ini kita masih melanjutkan Mengenai Mustika Galeh Dewan Daru Namun dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Mengenai cara memanggil Nyi Ageng Roro Kantil Untuk membuka aura kecantikan Seperti yang saudaraku pahami Bahwasannya Mustika Galeh Dewan Daru Dalam beberapa keyakinan yang ada Mampu dimanfaatkan untuk membuka aura kecantikan Seperti yang saudaraku semuanya ketahui Bahwasannya di dalam Mustika Galeh Dewan Daru ini Memiliki ruh spiritual Memiliki nyawa Nyawa ini yang memiliki wujud Nyi Ageng Roro Kantil Sosok inilah yang mampu dan bisa dimanfaatkan Untuk membangkitkan aura kecantikan di dalam diri seseorang Kemudian langkah-langkah apa yang perlu dijalankan Untuk membangkitkan aura kecantikan ini Yang pertama ketika ingin membangkitkan ruh spiritualnya Jenengan ini harus mencari tempat yang nyaman Tempat yang nyaman ini Diri fungsikan Dengan tujuan Jenengan mampu menghadirkan Sosok Nyi Roro Kantil dengan lebih maksimal Setelah memiliki tempat yang nyaman Taruh Mustika Galeh Dewan Daru itu di depan Jenengan Setelah ditaruh di depannya Kemudian panggil Nyi Ageng Roro Kantil Dengan cara memejamkan mata Jenengan kan menaruh Mustikanya di depan Ketika taruh di depan Boleh ditaruh di meja Ataupun dengan cara digenggam di tangan kanan Ketika digenggam di tangan kanan Jenengan ini pejamkan mata Ketika memejamkan mata Bayangkan dengan sepenuh hati Sosok dari Nyi Ageng Roro Kantil ini Dan tata cara ini Nanti akan saya ajarkan secara medetail Melalui buku panduan Nanti setelah sosok ini Bisa hadir di depan Anda Anda akan bertemu dengan sosok dari perikahyangan Sosok inilah yang nantinya Akan memancarkan energi kecantikan Di dalam diri Anda Setelah energi kecantikan Di dalam diri Anda Muncul dengan lebih maksimal Maka saya persilakan Bisa dimanfaatkan Dengan tujuan khusus lainnya Apakah digunakan dengan tujuan Untuk meluluhkan hati pasangannya Ataupun untuk meluluhkan orang baru Yang akan menjadi target Yang akan menjadi pasangannya Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa ulasan Yang tidak saya bahas secara menetel Karena untuk ulasan ini Membutuhkan ijazah spiritual Secara khusus dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa ucapan Ataupun tindakan saya Yang kurang berkenan Bagi saudaraku semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!